Ini ya ada gua, tapi mengikuti tren yang ada, disini banyak pohon pinus, jadi dibukalah wisata ini dengan nama sebutan Gua Pinus. Namanya namanya bukan Gua Pinus, ya ada gua, cuma di wisata ini dinamakan Gua Pinus. Terima kasih telah menonton! Kembali lagi di channel kesayangan kalian, Berwisata TV. Tak hanya museum, sebenarnya ada banyak peninggalan perang zaman Jepang yang cukup estetik ditelusuri. Nah kali ini, kami akan mengajak Anda mengeksplore salah satu spot alam yang juga termasuk peninggalan perang zaman Jepang di Kota Batu, Jawa Timur, yaitu Gua Pinus atau juga disebut Gua Jepang. Ikuti kami berburu spot foto jamik di Gua Jepang. Mengulas sejarahnya, Gua Jepang dikenal sebagai tempat persembunyian. Persembunyian para tentara Jepang pada masanya. Tak heran jika Gua ini dinilai menyimpan kisah misteri yang mungkin membuat hulu kuduk merinding. Sejak dibuka tahun 2016 sebagai tempat wisata, Gua Jepang cukup ramai dikunjungi. Terlebih, pihak pengelola juga telah mengembangkan fasilitas-fasilitas penunjang bagi para wisatawan, seperti toilet, musola, hingga kantin. Di area hutan Pinusnya pun sudah populer dijadikan lokasi kemah para pelajar. Alhasil, banyak kegiatan alam yang sukses dikelar di sini. Ini ada kuah, tapi mengikuti tren yang ada, di sini ada banyak pohon pinus, jadi dibukalah wisata ini dengan nama sebutan kuah pinus. Namanya namanya bukan kuah pinus, jadi ada kuah, cuma di wisata ini dinamakan kuah pinus, karena dikelilingi banyak pohon pinus. Olah juga ada, ada juga tempat-tempatan dari cafe, dalam untuk menu ya mungkin dari sini kita ambil ciri khasnya susu perang. Susu perang. Selain itu, produksi sendiri dan ditawarkan untuk pengunjung dan harga yang cukup kurang. Kalau rame mungkin hari libur seperti Sabtu, Minggu, atau tanggal-tanggal merah. Mungkin wisatawan lokal, kalau untuk wancar negara mungkin jarang. Selain mengelilingi hutan pinus, ada spot foto favorit yang sayang dilewatkan, yakni puncak bukitnya. Tak sedikit wisatawan yang berburu sunrise atau sekedar menikmati sunset di atas bukit. Hiu alam kota batu yang hijau dan sejuk dapat dinikmati dari sana. Nah, kalau sudah turun dari bukit, sobat wisata bisa mencoba spot foto ikonik, yaitu garu akar pohon raksasa, garu perahu, balon udara, dan keliling taman bunga. Rasanya memang tak cukup sehari untuk menikmati keindahan hutan pinus di Goa Jepang. Bagi Anda yang penasaran, Goa Jepang berlokasi di Gangbah Bayi, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Lokasinya cukup mudah dicari karena masih berada di kawasan gunung banyak. Untuk bisa masuk ke kawasan wisata Goa Jepang, Anda perlu menyiapkan biaya tiket mulai 10.000 rupiah. Oke, saatnya kami pamit. Jangan lupa like dan subscribe channel Berwisata TV, karena kalian akan dapetin info lengkap seputar akomodasi, destinasi, hingga tempat gongko kekinian. Stay healthy and see you. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax